Jumlah pasien yang menjalani isolasi di rumah lawan COVID-19 Tangerang Selatan mengalami peningkatan drastis sejak libur Natal dan Tahun Baru 2021. Bahkan saat ini kapasitas ruang isolasi nyaris penuh. Sejak pekan pertama Januari 2021, rata-rata pasien yang masuk ke RLC-19 mencapai 15 pasien per hari. Padahal sebelum memasuki masa libur bulan Desember lalu, rumah lawan COVID-19 paling banyak menerima 10 pasien per hari. Semua pasien yang saat ini menjalani isolasi merupakan rujukan dari sejumlah puskesmas yang ada di kota Tangerang Selatan. Umumnya pasien masuk dalam kategori tanpa gejala atau OTG. Berdasarkan data petugas, sebagian besar pasien yang menjalani isolasi sempat melakukan perjalanan atau berlibur keluar kota dan masuk dalam klaster keluarga. Saat ini ruang isolasi yang tersedia pun hampir penuh. Untuk yang terkait saat ini masuk, rata-rata pasien ini terkait dengan libur tahun baru, libur awal tahun baru. Ada nggak peningkatan yang signifikan dokter kaitnya dengan hal ini? Sangat signifikan sekali mas. Sampai-sampai kita sudah tidak bisa menampung pasien saking fullnya. Jadi setiap di awal-awal tahun ini kita selalu bilang kalau RLC ini full. Sejak dibuka, rumah lawan COVID-19 Tangerang Selatan telah merawat sebanyak 1.657 pasien, 1.371 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, dan yang lain masih menjalani masa isolasi sebanyak 108 pasien. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton!